assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman semua semoga sehat dan bahagia selalu ya Oke Alhamdulillah rohgalamin kita berjumpa kembali ya di channel Algunawan Tika padahal kesempatan hari ini kita akan coba belajar dan membahas tentang bagaimana cara meng-copy file yang vertikal yang menjadi horizontal atau sebaliknya horizontal menjadi vertikal ya baik teman-teman silahkan disimak videonya jangan sampai di skip biar tidak gagal paham ya Oke disini saya ada file Excel daftar nilai pas siswa 2020 ya Oke ini sebagai contoh silahkan teman-teman membuat data atau file sendiri Oke disini kita akan coba meng-copy status data vertikal yang menjadi horizontal pada Excel silahkan teman-teman disimak caranya Oke disini ada nilai TIK atau komputer ya kita mulai kita copy dulu datanya dari kolom dari atas sampai bawah ya silahkan disorok dulu atau di blok kemudian di copy ya klik kanan copy atau boleh juga melalui keyboard kontrol plus C ya Oke kemudian kita taruh di kolom J ya di satu kemudian teman-teman masuk ke tools test kemudian transport ya Oke maka hasilnya akan seperti ini jadi nilai yang tadi vertikal menjadi horizontal ya teman-teman ya bisa dilihat sendiri Oke nilainya jadi menyamping ke kanan ya teman-teman ya atau menjadi horizontal horizontal Oke kita coba lagi yang nilai MPK ya teman-teman ya silahkan di blog datanya ya sampai bawah Oke kemudian teman-teman copy paste lagi di copy atau kontrol C ya kemudian taruh lagi di J2 di test kemudian teman-teman klik yang transport ya Oke karena seperti ini teman-teman sangat mudah sekali namun jarang diketahui ya teman-teman ya silahkan diikuti langsungnya sambil praktek dan belajar langsung ya oke satu lagi biar lebih lancar ya teman-teman Oke kita taruh J3 kemudian dites kemudian teman-teman masuk transport ya oke karena seperti ini teman-teman ya sangat mudah sekali oke coba kita zoom dulu ya nilainya atau file-nya agar lebih jelas Oke jadi ini adalah hasil dari copy paste transpos ya atau copy dari vertikal menjadi horizontal Oke kemudian kita akan meng copy atau meng copy sebatanya menjadi vertikal ya atau kebaikan dari horizontal silahkan caranya sama seperti tadi tinggal di blok aja datanya silahkan teman-teman blok datanya menanyakan kita copy atau merubah formatnya menjadi vertikal ya silahkan kemudian tes transpos lagi ya teman-teman ya oke 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 makasnya akan seperti ini caranya hampir sama untuk penempatan silahkan ditempatkan boleh di sheet selanjutnya atau masih di kolom yang sama atau di sheet yang sama nggak apa-apa kita copy lagi oke 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 kemudian sama seperti lagi seperti tadi silahkan sorot di u ya masuk ke tes kemudian klik transpos oke maka seperti ini sangat mudah sekali silahkan teman-teman langsung diikuti dan dipraktikan secara caranya oke kita kasih warna ya biar ada perbedaan antara data yang satu dan data yang baru oke kita kasih warna aja kuning misalnya oke sekali lagi ini hanya sebagai contoh silahkan teman-teman eksplorasi sendiri ataupun membuat file atau dokumen sendiri kemudian langsung belajar dan dipraktikan ya tentunya cara ini sangat berguna dan bermanfaat apalagi di dunia kerja ya atau ketika teman-teman mengolah data atau tabel jadi cara ini sangat efektif dan efisien ya menghemat waktu dan tenaga jadi sudah tidak lagi teman-teman mengkopi satu-satu ya jadi segini langsung menggunakan transpos ya oke silahkan diikuti langkah-langkah dan step-stepnya oke teman-teman selesai ya jadi ini cara dan langkah boleh mana mengkopi data dari vertikal ke horizontal atau sebaliknya dari horizontal ke vertikal ya teman-teman ya jadi langkahnya cukup menggunakan tes dan transpos silahkan teman-teman ikuti cara dan langkahnya jangan lupa terus dipraktekkan jika kurang paham silahkan diulangi lagi videonya diikuti oke oke di sini dulu semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh